Al-Fatiha ala ma'na wa habibi alih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah adadama fi almillah Salatan wa sallaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Watufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumat malam Sabtu rutinan Majlis Ar-Rawdoh bisa duduk bersama, bisa kumpul kembali dalam sihhah walafiah Alhamdulillah Dan Alhamdulillah ada surprise buat antum semua ya Temboknya Musallah sudah di jebol Bangunan di belakang sana sudah dirobohkan Bahkan sudah diratakan Insya Allah malam hari ini akan kita mulai pakai apa adanya nanti Insya Allah Saya akan jelaskan nanti Nah sekarang kita ngaji dulu ya Cari ilmu Dulu sambil nunggu kopi saya dibawa Mas Huroto belum sampai ke sini Ya Mas Huroto bawa kopi saya lagi dalam perjalanan Malam hari ini judul kajiannya adalah The power of jamaah Itu bahasa Inggrisnya entah benar entah salah Nah karena saya asal ngu Ngucap Bahasa Jawanya Mangan ramangan yang penting Kumpul Ya the power of kumpul Ya the power of Kumpul Kenapa saya ingin bahas ini Karena tadi waktu khutbah Jumat Saya mau khutbah Jumat Saya buka kitab Asal buka kok judulnya ini Terus setelah saya buka sedikit Saya Sampaikan 7 menit khutbah Jumat Kalau mau Jumatan Insya Allah salah satu yang cepat di Solo Ada di Majlis Ar-Rodoh di tempat saya ini Itu khutbah Jumatnya Dua khutbah Jumat kurang lebih 7 menit Sehingga bagi yang mungkin karyawan-karyawan Butuh jam istirahatnya turah-turah Silahkan merapat ke sini Ya silahkan merapat ke sini Nah Tentang kumpul dalam kebaikan Kumpul Kumpul ini kalau bahasa Arabnya Jamaah Kumpulan Ya jamaah itu kum Kumpulan Solat berjamaah Berarti solatnya Pada ngumpul Enggak sendiri son Sendiri Bareng-bareng Kalau satu Namanya bukan berjamaah Satu namanya son Sendiri Kalau dua Sudah berjamaah Contoh Ada orang solat Satu tok Namanya solat apa ini Munfaridan Ya Solatnya sendirian Kalau berdua Ada imam Ada mak Makmum Namanya solat berjamaah Ini berjamaah Sangat dianjurkan Dalam kebaikan apapun Ya kita dianjurkan Untuk berjamaah Contohnya Mau melakukan perjalanan Perjalanan ini Tidak boleh jalan sendiri Karena nanti Kalau terjadi sesuatu Ya Akan kere Kerepotan Apalagi Kalau di jalan Lagi parkir Ada yang goda Wah Bahaya itu Kalau sendiri Tapi kalau berdua Setannya itu Rodok susah Menggodanya Agak su Agak susah Al-Rofiq Kobletorik Sebelum jalan Cari teman dulu Ya sebelum jalan Cari teman Dulu Begitu yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah kenapa Saya ingin jelaskan Tentang jamaah Karena ada Keterkaitan Antara jamaah Dan barokah Ada keterkaitan Antara Jamaah Dan Barokah Antara Berkumpul Bersama-sama Melakukannya Secara bersama Sama Dengan Keberkahan Jadi kalau Sendiri Tidak barokah Kalau berjamaah Itu Ada Berkahnya Atau bahkan Menjadi Barokah Dalam sebuah hadit Nah ini butuh kacamata Sudah saya Perpanjang Waktu Tapi kopi Belum muncul juga Dalam sebuah hadit Yang diriwayatkan Oleh Imam Abu Ya'ala Dari Sayyidina Abu Hurrah Radiyallahu ta'ala anuh Disebutkan Bawasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Al-jamaah Barokatun Al-jamaah Barokah Coba Semuanya Tirukan saya Al-jamaah Barokah Al-jamaah itu Barokah Al-jamaah Barokah Al-jamaah Barokah Berjamaah 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 Berkah Sudah besok semua khutbah Kelutum di masjid masing-masing Cuman ngomong Bismillah Alhamdulillah Salawat Assalamualaikum Al-jamaah Barokah Berjamaah Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Khutbah Jumat begitu Pendukungnya pasti banyak Setelah rukun-rukunnya Satu hadith Kemudian Lanjutkan rukunnya Salah Selesai Al-jamaah Barokah Berjamaah Itu Barokah Barokah Riwayatnya Abu Ya'ala Dari Sayyidina Abu Hurairah Radhiallahu Dalam hadith Dalam hadith yang lain Rasulullah S.A.W. Bersabda Alaikum Biljamaah Hendaknya kalian berjamaah Wa'iyakum Walfurqah Hati-hati Kalian jangan Bercerai-berai Bercerai-berai itu Enggak harus bermusuhan ya Enggak harus bermusuhan Maksudnya Pisah Jalannya Sendiri Sendiri Minum Satu di pojok sana Satu di pojok sana Makan yang satu Minggir ke utara Yang satu Minggir ke barat Satu ke selatan Satu ke timur Enggak bermusuhan Tapi Enggak ngumpul Tapi enggak ngum Ngumpul Bercerai-berai Hati-hati kalian Hendaknya kalian Berjamaah Jangan sampai Jalan sendiri Sendiri Jangan sampai Enggak ngum Enggak ngumpul Fa'inna syaitana Ma'al wahid Wahwa minal ithnaini Ab'ad Wahada amun Fi kulisye Ini hadis Riwayat Imam Tirmuthi Sampai kata Wahwa minal ithnaini Ab'ad Diwatkan oleh Imam Tirmuthi Dari Sina Ibn Umar Radhiallahu Tala'an Huma Dua ini dulu Yang pertama Al-Jamaah Barakah Berjamaah itu Berberkah Di riwayat yang lain Alaykum bil Jamaah Hendaknya kalian Berjamaah Jadi kalau Mau berkah Harus Berjamaah Berarti Kalau gak berjamaah Akan kehilangan Barakah Nah sekarang ini Banyak orang yang ngomong Yayi Ustadz Guru Syekh Habib Kenapa ya Kok uang saya Gak berkah Cari duit Berapapun kok Gak ada rasanya Habis tanpa Rasa Jawabannya adalah Duitmu Belum kamu buat Berjamaah Uangmu Kamu Nekmati Sendiri Kalau uang Kita Kita Nekmati Sendiri Uang itu Akan Kehilangan Barokah Jadi kalau Pengen Uangnya Itu Berkah Maka Uangnya Harus Jadi Milik Jamaah Milik Jamaah Bagaimana Semakin Banyak Kita Bagi Ke Orang Banyak Maka Berkahnya Semakin Banyak Punya Uang Oh Pamannya Dapet Jatahnya Punya Uang Oh Bibiknya Dapet Jatahnya Punya Uang Oh Tetangganya Dapet Jatahnya Punya Uang Otomatis Pasangan Hidupnya Wajib Nih Suami Ngasih Nafkah Dapet Jatahnya Anak Anak Dapet Jatahnya Bahkan Ke atas Kakeknya Neneknya Terus Dapet Jatahnya Ya Habib Ustadz Uang saya Tidak sebanyak itu Untuk dibagi-bagi Saya tidak Ngomong Uangnya Dibagi-bagi Begitu Enggak Kalau bisa Bagus Tapi Uangnya Dirasakan Oleh Semuanya Contoh Misalnya Mau Ngasih Makan Itu Beli Makanan Yang sayurnya Bisa Didum Satu RT Kasarnya Begitu Satu rumah Bisa 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 Makan Semua Ini kadang Ada orang Punya Uang Orang Punya Uang Giliran Beli Roti Disimpan Sampai Rumah Dimakan Sendiri Dan Ngomong Sama Kakaknya Ngomong Sama Adiknya Jangan Disenggol Ini Rotiku Ini Rotiku Sama-sama Beli Roti Bisa Buat Satu Rumah Tapi Dike Kepide Dwi Dinikmati Sendiri Nanti Uang Yang Begitu Gak Akan Barokah Lain Dengan Orang Yang Sudah Ngaji Di Majlis Ar-Rodoh Masya Allah Pulang Langsung Ngomong Sama Yang Di Rumah Al-Jamaah Barokah Masya Allah Sambil Bawa Roti Majlis Contoh Roti Majlis Sa'cuil Kecil Roti Majlis Al-Jamaah Barokah Langsung Dibuka Cuil Bujun Sa'cuil Yuk Barang Dimakan Barang Itu nanti Rotinya Jadi Bawa Ber Berkah Bawa Berkah Punya Uang 10 ribu Di Domsak Kampung Kan Yontek Gak Bisa Di Domsak Kampung Masya Allah Gimana Caranya Ini Barokah Dia Pergi Ke Wedangan Ternyata Disitu Ada Jual Yang Namanya Happy Etawa Tau Happy Etawa Susu Kambing Nanti Tolong Ambilkan Satu Dus Dulu Mintakan Happy Etawa Satu box Harganya 85 ribu Ternyata Dia beli Satu box Itu Isinya 10 Saset Satu Saset Itu Berarti 8500 Turah Ini Kalau 10 ribu Turah Susu Sewu 500 Yang 8500 Bawa Pulang Sama Dia Dibuka Sokkan Ke air Angat Diaduk Kemudian Dia Incipkan Anaknya Incipkan Istrinya Incipkan Yang di rumah Satu Gelas Habis Uangnya Itu Nanti Jadi Barok Barokah Kenapa Uangnya Dinikmati Orang Banyak Uangnya Dinikmati Orang Banyak Jadi Cara Untuk Menjadikan Barokah Menurut Yang Gak Mungkin Salah Ya Yang Gak Mungkin Salah Sebab Ada Ilmu A Ilmu B Ilmu C Teori Pendapat Pakar Boleh Pakar Berpendapat Kita Menghargai Orang Yang Punya Ilmu Tapi Kalau Kalam Nabi Kan Bukan Kata Pakar Kata Nabi Selesai Kalau Kata Nabi Muhammad Ya Kata Nabi Siapapun Luar Biasa Apalagi Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mas Rony Tolong Tribelnya Dikurangi Tidik Basnya Kamu Tambah Sebab Suara Saya Lagi Gak Jelas Ini Ya Terima kasih Cukup Boleh Dilanjut Sampai Dimana Tadi Kata Pakar Kata Pakar Itu Boleh Karena Pakar Ya Punya Il Ilmu Tapi Kalau Udah Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Jangan Pernah Dipertanyakan Lagi Karena Enggak Mungkin Nabi Salah Nabi Keliru Enggak Mungkin Wah Ini teori Harus Kita Uji Lagi Betul Kalau Teori Harus Kita Uji Lagi Kalau Kalam Nabi Itu Bukan Teori Tapi Itu Petunjuk Pasti Ya Nih Happy Etawa Ini Satu Dus Ini 85.000 Isinya 10 Saset Ya Ini Susu Kambing Etawa Yang Sudah Dijadikan Bubuk Susu Serbuk Boleh Diminum Siapapun Usia Dua Tahun Ke Atas Ini Ada Yang Usia Dua Tahun Disini Insyaallah Barokah Manfaat Hasilnya Diantaranya Untuk Perjuangan Majlis Ar-Rawto Ya Happy Etawa Biar happy Terus Disini Happy Disana Dimana Mana Ada Happy Etawa Boleh Juga Ya Gitu Lanjut Boleh Sampai Dimana Happy Etawa Ini Contoh Tadi Loh Yang Orang Punya Uang 10 Ribu Ternyata Beli Susu Satu Sasehet Bisa Dinikmati Satu Rumah Itu Uangnya Nanti Jadi Ber Berkah Dicatat Sama Allah Ta'ala Oh Uangnya Dipakai Untuk Jamaah Uangnya Digunakan Memberi Kesenangan Pada Orang Banyak Uangnya Digunakan Untuk Membahagiakan Bukan Cuman Dirinya Tapi Satu Rumah Rahasia Berkah Disitu Dan Ini Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wabarakat Jadi Nanti Kalau Ditanya Sama Orang Orang Hadithnya Apa Al-Jamaah Barokah Al-Jamaah Barokah Berjamaah Itu Ber Berkah Nah Sekarang Kalau Gajimu Kok Enggak Barokah Ingat Ingat Itu Mungkin Kamu Kalau Beli Makanan Kamu Mplok Dewi Dimakan Sendiri Dinikmati Sendiri Yang Di rumah Gak Didumi Mungkin Sebelum Sampai Rumah Mampir Warung Yang Pulang Sampai Rumah Cuman Ceritanya Terima Tadi Makan Soto Enaknya Ada Yang modus Modus Begitu Ada Katanya Ceritanya Aktif Nyampe Tapi Sotonya Gak Pernah Gak Pernah Nyampe Ini Uang Yang Begitu Akan Kehilangan Barokah Akan Kehilangan Barokah Betul Dia menikmati Sotonya Insyaallah Sotonya Juga Buat Dia Sehat Tapi Berkahnya Gak Nempel Kenapa Karena Makan Sendiri Gak Berjamaah Karena Itu Diingatkan Nabi Muhammad S.A.W Iyakum Wal Jamaah Hendaknya Kalian Itu Berjamaah Jangan Sendiri Sendiri Hati 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 Jangan Kalian Pisah Jalan Sendiri Sendiri Setan Itu Suka Menemani Wahid Bukan Mas Wahid Bukan Loh ya Kata Sabda Nabi Setan Sama Wahid Nabi Bersabda Setan Sama Wahid Wahid Ini Bahasa Artinya Satu Jangan Salah Belajar Kalau Belajar Harus Tuntas Setan Bersama Orang Yang Sendirian Makanya Kalau Ada Perempuan Duduk Sendiri Ngelamun Hati-hati Hati-hati Ada Laki-laki Duduk Sendiri Ngelamun Hati-hati Kenapa Ditemani Setan Perempuan Duduk Sendiri Ngelamun Di Sebelah Pocok Kanan Di Sebelah Kiri Ada Laki-laki Duduk Sendiri Ngelamun Di Pocok Kiri Yang Kanan Ditemani Setan Yang Kiri Ditemani Setan Akhirnya Setan Sama Sentan Kontak Kontakan Iya Suruh Dia Noleh Kanan Yang Di Sebelah Kanan Ngomong Suruh Dia Noleh Kiri Pandangan Pertama Sama Setan Dibuat Jatuh Cinta Jadi Itu Jatuh Cinta Versi Makanya Setelah Berumah Tangga Jadinya Penuh Dengan Masya Allah Ngeri Jangan Suka Sendiri Jangan Suka Sendiri Orang Yang Sendiri Ngelamun Itu Ditemeni Setan Makanya Jadinya Pikirannya Aneh Aneh Wah Ada Orang Kok Tahu Dirinya Lagi Kurang Sehat Gak Beres Begitu Datang Tugodaannya Tambah Delik Masuk Kamar Berarti Cari Bu Ibu Kalau Lagi Menstruasi Mohon Maaf Ya Bu Ibu Lagi Menstruasi Perasaannya Kadang-kadang Kan Diganggu Sama Menstruasi Betul Ibu Nah Kalau Lagi Begitu Ibu Suka Mengurung Diri Sambil Ngomong Sama Suami Jangan Dekati Aku Karena Hatiku Lagi Begini Akhirnya Dia Masuk Ke Kamar Bilangnya Pengen Menentramkan Hati Sendiri Di Kamar Menentamkan Hati Ditemani Masya Allah Ini kompak Yang dibawa Bahaya itu Nanti di kamar Ditemani Setan Semakin Dibisikin Diajarin Dan lain Sebagainya Kalau lagi Begitu Langsung Ngomong Sama Suami Sayang Tak kuasa Aku sendiri Karena Setan Akan Menemani Engkau Malekatku Selama Ini Masya Allah Siap Siap Datang Ditemani Sama Suaminya Setannya Nyingkir Setannya Nyingkir Jangan Sendiri Jangan Sendiri Siapa yang Larang Nabi Muhammad Disuruh kita Berjamaah Disuruh Berjamaah Nabi Muhammad S.A.W. Rasulullah Coba kita Lihat Nabi Muhammad S.A.W. Waktu Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Jalan Sendiri Enggak Ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Tala'anuh Ya Nah ini penting Buat kita semua Bukan masalah Berjamaahnya Tapi ada tambahan Kata kuncinya Disitu ada Rahasia Barakah Rahasia Ber Berkah Lanjut Boleh dilanjut Ya setelah Seseruput Kopi yang berikut ini Tadi saya sudah minum Dua gelas Happy Etawa Makanya saya banyak ketawa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Jumat depan Kopinya libur dulu Jumat depan ya Nanti Suguhannya Happy Etawa Jumat depan Jumat depan Oh enggak Enggak jadi libur Katanya bonusnya Ngincipi Happy Etawa Mau Nanti pulang Happy semua Ya Jumat depan Jamaah Raudah ini Selain minum kopi Ada bonus Sekali aja Loh ya Happy Etawa Selanjutnya Silahkan beli Sendiri Hidum Itu gitu caranya Biar bisa Barokah Biar bisa berkah Lanjut Ya lanjut Belum selesai Nah Kata Nabi Muhammad Karena sesungguhnya Setan itu Bersama Seseorang Yang Sendiri Dan setan itu Akan Menjauhi Orang Yang berdu Berdua Jadi kalau ada Orang satu Duduk di pocok Yang dua Duduk di pocok sana Kalau setan Suruh milih Yang didatang Yang mana Yang sendirian Makanya kamu Jangan suka Mocok Nanti kamu Didatangi Setan Cari teman Oh disana Dua aku sendiri Oh merapat Kenapa Mendekat-dekat Aku takut setan Kan gitu ya Merapat gitu Jangan Sendirian Diriwayatkan Bahwasannya Sekelompok orang Mendatangi Nabi Muhammad Sejumlah Sohabat Jadi Sohabatnya Nabi Muhammad Itu kalau Mengalami Hal yang Enggak Enggak Pas Di diri Beliau Merasa Enggak Pas gitu ya Langsung Lapor Sama Nabi Muhammad Minta Petunjuk Jadi kita Beruntung Karena ada Sohabat-sohabat Yang Minta Petunjuk Pada Nabi Muhammad S.A.W Sehingga Petunjuknya Rasul Jadi ilmu Yang abadi Selama Lamanya Sekelompok orang Datang Menemui Nabi Muhammad S.A.W Dan Mengeluhkan Kondisinya Yang Enggak Normal Enggak Normal Kenapa Dikatakan Enggak Normal Mereka Makan Tapi kok Enggak Pernah Merasakan Kenyang Kalau disini Alhamdulillah Kenyang Semua Mau makan Tiga puluh Aja Kenyang Tiga suap Kenyang Ini kok Ada Beberapa Orang Sohabat Yang Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Kami ini Makan Tapi kok Enggak Kenyang 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 Nanya Nanya Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W Ngomong Sama Sohabat Jangan Jangan Itu kalimatnya Rasulullah S.A.W Enggak nuduh Padahal beliau tahu Ya beliau Ngerti Enggak ngomong Awak pancen Ngun Awakmu kok Kamu Begitu Rasulullah Enggak Begitu Nabi Muhammad S.A.W Halus Caranya Bicara Sangat Halus Jangan Jangan La'allakum Ya Jangan Jangan La'allakum Taftarikun Jangan Jangan Kalian Itu Makannya Sendiri Sendiri Satu Nampan Ya Satu Nampan Atau Mungkin Di meja Makan Diambil Dibaruk Piring Mojok Sendiri Sendiri Boim Suka Gitu Enggak Ya Satis Gitu Juga Enggak Biasanya Enggak Makan Juga Puasa Usa Tis Usa Tis Puasanya Kemarin Dibatalkan Ketika Mengantarkan Mas Ramzi Untuk Melamar Anak Seseorang Masya Allah Kenapa Suguhannya Enak Ini Demi Menyenangkan Hati Dan Menyenangkan Perut Dapet Dapet Dua-duanya Perutnya Senang Hatinya Juga Senang Betul Itu Puasa Sunnah Mau Dikasih Suguhan Makan Enak Enak Kok Enggak Dibatalkan Silahkan Ditiru Alhamdulillah Ini Sahabat Tadi Oleh Nabi Dikasih Arahan Tapi Ditanya Dulu Di Indikasinya Apa Diteliti Sebabnya Apa Jangan Jangan Kalian Kalau Makan Sendiri Misah Misah Dijawab Betul Wahai Nabi Muhammad S.A.W. Naam Kalu Naam Betul Kami Kalau Makan Begitu Maka Rasul S.A.W. Bersabda Fadstami'u Ala Tu'amikum Jangan Sendiri-Sendiri Kalau Makan Barang-barang Ya Makanlah Makanan Kalian Berjamaah Bersama Sama Oh Ini Urusan Makan Sendiri-Sendiri Itu Membuat Perut Tidak Kenyang Makanya Banyak Orang Sekarang Ini Padang Tidak Sehat Kenapa Karena Makannya Tidak Terkontrol Dua Piring Tiga Piring Betul Ya Tambah Tidak Kenyang 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 Karena Sepiring Didepi Dewi Satu Piring Dimakan Sendiri Tidak Bareng Bareng Karena Itu Di Majelis Ar-Rollah Selalu Diajarkan Makan Berjamaah Selesai Pengajian Satu Nampan Dikeroyok Orang Lima Satu Nampan Kadang Dikeroyok Orang Tergantung Situasi Dan Kondisi Kalau Kondisinya Mang Jamaahnya Budak Berkah Itu Satu Nampan Bisa Orang Sepuluh Iya Bareng Bareng Tapi Subhanallah Saya Coba Makan Satu Nampan Makan Dua Puluk Saya Ya Mungkin Jendengan Beda Saya Makan Tiga Suap Itu Kenyang Mungkin Kalau Antum Satu Suap Sudah Kenyang Mungkin Makomnya Lebih Tinggi Kalau Saya Tiga Suap Baru Kenyang Mungkin Yang Lain Disini Karena Makomnya Tinggi Satu Suap Kenyang Habib Alhamdulillah Masya Allah Makan Dinampan Berjamaah Itu Ada Keberkahan Yang Luar Luar Biasa Berkahnya Itu Luar Biasa Dan Itulah Ajaran Nabi Muhammad Kemudian Ditambahi Makannya Berjamaah Setelah Makannya Barang-barang Waktu Mau makan Sebutlah Nama Allah Bismillah Rahman Rahim Allahumma Barik Lana Fima Razak Tana Wakina Azaban Nar Kalian Akan Diberkati Oleh Allah Jadi yang Menyebabkan Enggak Kenyang Kenyang Karena Tidak Barok Barokah Kalau Pengen Berkah Berjamaah Dan Baca Bismillah Nah Ini Bukan Cuman Urusan Makan Termasuk Al-fulus Waduit Jadi Kalau Fulus Duit Ini Dinikmati Sendiri Nanti Tidak Berkah Dapetnya Banyak Tapi Enggak Pernah Pu Puas Wake Enggak Puas Seperti Enggak Dapet Apa Tapi Kalau Berkah Itu Dapetnya Banyak Puas Dapetnya Sedikit Puas Bahkan Orang lain Juga Ikut Puas Dan Kalau Kita Dapet Duit Orang lain Ikut Seneng Alhamdulillah Dia Dapet Rezeki Kenapa Mesti Sampai Rezekinya Bro Yuk Temenin Saya Makan Malam Baru Dapet Rezeki Didoakan Dapet Rezeki Terus Betul Nggak Kenapa Karena Dia Kalau Dapet Apa Yang Lain Ikut Merasakan Ikut Merasakan Alhamdulillah Wa qala Sallallahu Alayhi Wasallam Kulu Jami'an Walat Tafarroku Hendaknya Kalian Kalau Makan Berjamaah Jangan Makan Sendiri Sen Sendiri Kenapa Fa Innal Barakata Ma'al Jama'ah Fa Innal Barakata Ma'al Jama'ah Karena Sesungguhnya Keberkahan Itu Allah Letakkan Kepada Orang Yang Berjama'ah Sudah Ini Rahasia Mahal Tinggal Praktek Ya tinggal Praktek Insya'Allah Saya akan Ngajak Antum Semua Untuk Meresmikan Tanah Yang Baru Kita Beli Dan Masih Jauh Dari Kata Lunas Iya Baru Kita Beli Dan Masih Jauh Dari Kata Lunas Sementara Saya Kasih Tanda Jadi Satu Milyar Hari Senin Besok Harus Nambah Lima Milyar Untuk Pembayaran Tanah Dan Lain Sebagainya Untuk Pembangunannya Dan Lain Sebagainya Saldo 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 Hari Hari Ada 800 Juta Jadi Masih Kurang 4,2M Dan Harinya Tinggal Jumat Malam Ini Sabtu Besok Ahad Dan Senen Harus Terkumpul Harus Terkumpul Ini Uji Nyali Buat Orang-orang Yang Tidak Punya Nyali Tapi Insya'Allah Jadi Biasa Untuk Kita Semua Karena Kita Temannya Para Wali Amin Amin Jenengan Temannya Wali Bukan Iya Kan Sering Kumpul Orang Soleh Minimal Kan Salah Satu Orang Soleh Yang Kita Temui Adalah Wali Apalagi Saya Pulang Haji Yang Haji Wali Semua Itu Kemarin Saya Kumpul Sama Jama Haji Kan 32 Hari Berarti Saya Temannya Wali La Antum Minimal Temannya Wali Selesai Maka Harus Punya Nyali Untuk Mencari Kebaikan Sebanyak Mungkin La Haula Wala Kuwata Illabillah Nah Saya Disana Mau Ngajak Ibu-ibu Menikmati Tempatnya Nanti Nanti Kalau Bangunan Itu Jadi Dan Belum Jadi Sekalipun Ibu-ibu Tidak Akan Ada Di Atas Lagi Kasian Wanita Disuruh Naik Ke Atas Ya Suruh Naik Ke Atas Dengan Segala Resikonya Udah Banyak Yang Tulis Pesan Whatsapp Ke Saya Habib Itu Lantainya Licin Kami Suka Kebleset Habib Habib Saya Hanya Bisa Mengelus Dada Karena Tak Tega Minta Semua Allah Agar Tanah Bisa Dibeli Di Belakang Sehingga Wanita Tenggak Ke Atas Lagi Biar Nyaman Di Bawah Di Lantai Satu Kelasnya V V V Ibu Ibu Nanti Siapa Ibu-Ibu Makanya Ibu-Ibu Sekarang Turun Dulu Ya Turun Pindah Ke Belakang Sana Nanti Yang Disini Tinggal Membalikkan Posisi Kesana Saya Pindah Di Kursi Belakang Kesana Sebagian Bapak-bapak Nanti Turun Juga Kesana Kalau Cukup Ya Turun Semua Tapi Biar Ibu-Ibu Ladies V Siap Ibu-Ibu Bergerak Dengan Penuh Keberkahan Jalannya Pelan-pelan Jangan Berdesakan Dan Jangan Saling Melempar Ya Jangan Saling Melempar Nanti Insya Allah Disana Saya Akan Ngajak Antum Semua Baca Solawat Beberapa Kali Kita Minta Semua Agar Sebelum Senin 4,2M 4,2M Yang Tersisa Bisa Dikirimkan Dan Mudah-mudahan Pembangunannya Bisa Segera Selesai Amin Sambil Mengawal Ibu-Ibu Yang turun Mari kita Baca Solawat Jamar Raudho Dimanapun Antum Berada Sahabat Yang nonton Channel Youtube Saya Jangan Pergi Kemana-mana Karena Setelah Yang berikut Ini Akan Ada yang Seru Saya Akan Ngobrol Bersama Kawan-kawan Saya Termasuk Kepada Antum Semua Yang ada Di Youtube Saya Akan Ngobrol Kita Baca Solawat Munjiah Bersama Silahkan Ustaz Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Sayyidina Muhammad Solatan Tunji Nabiha Min Jamil Ahwari Walafat Watakbir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jami Sayyid Wat Terfau Nabiha Indaka Al-Darajat Wat Tubal Nabiha Kusul Ghayat Min Jamil Khairat In Al-Hayyat Wabad Al-Mamat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Sayyidina Muhammad Solatan Tunji Nabiha Min Jamil Ahwari Walafat Watakbir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jami Sayyid Wat Darfau Nabiha Indaka Al-Darajat Wat Tubal Nabiha Kusul Ghayat Min Jamil Khairat Fil Hayati Wabad Al-Mamat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammadin Solatan Tunji Nabiha Min Jamil Ahwari Walafat Watakbir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jami Sayyid Wat Darfau Nabiha Indaka Ala Darajat Watuballi Nabiha Qasal Ghayat Min Jamil Khairat Al-Hajat Wabad Al-Mamat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Bapak Silahkan Turun Tenggak Al-Hajat Salatan Salatan Dunji Nabiha Min Jami Lah Wali Walafat Watakbir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jami Sayyat Watar Nabiha Indaka Al-Darajat Ibu Ibu Dari Al-Darajat Min Jamil Khairat Fil Hayati Wabad Al-Mamat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Salatan Dunji Nabiha Min Jamil Al-Wali Wal Al-Fat Watudahir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jami Sayyat Watudahir Nabiha Indaka Adat Darajat Watudahir Nabiha Al-Qayyat Min Jamil Khairat Fil Hayati Wabad Al-Mamat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Adi Sayyidina Muhammadin Salatan Dunji Nabiha Min Jamil Al-Wali Wal Al-Fat Watudahir Nabiha Jami Al-Hajat Watudahir Nabiha Min Jamil Sayyat Watudahir Nabiha Indaka Al-Darajat Watudahir Nabiha Absal Wahyat Min Jamil Khairat Fil Hayati Wabad Al-Mamat Alhamdulillah Mas Rony Volume saya Naikkan dikit Mas Rony Ya Jack Jack 1-2 Test Kurang Kurang Keras Make saya Mas Rony Test 1-2 Jack Ya Sambil Menunggu Kawan-kawan Pindah Dan Kamera Disini Ready Ya Tolong Yang Di Atas Di Samping Kanan Saya Tim Kamera Diberi Tempat Biar Bisa Meliput Dengan Bagus Mas Seto Sudah Keterima Gambar Saya Ya Alhamdulillah Sahabatku Dimanapun Antomba Radha Jamaah Youtube Jamaah IG Dan Jamaah Facebook Serta Jamaah Manapun Yang Menyaksikan Tayangan Pada Malam Hari Ini Saat Ini Saya Bersama Kawan-kawan Di Majelis Allah Berada Di Lokasi Tanah Yang Barusan Dinyatakan Dibeli Dan Transaksinya Masih Dalam Proses Transaksi Alhamdulillah Diizinkan Untuk Dibongkar Dirobohkan Dan Dinekmati Ya Dan Dinekmati Dengan Catatan Hari Senin Besok Saya Harus Membayar Untuk Ini Kan Ada Kontrak Untuk Pembangunannya Kemudian Juga Harus Nambah Untuk Titip Pembayaran Tanahnya Dan Lain Sebagainya 5 Milyar Dan Alhamdulillah Sudah Terkumpul Dana 800 Juta Sejauh Yang Saya Lihat Tadi Sebelum Saya Ngajar Jadi Masih Kurang Berapa 4,2 Milyar 4,2 M 4,2 M Nah Insya Allah Majelis Aradu Ini Konsepnya Pengen Barokah Ya Konsepnya Pengen Barokah Maka Nanti Saya Mau Minta Testimoni Dari Teman-teman Disini Kan Saya Banyak Yang Enggak Kenal Dari Mana Ngaji Istiqomah Tapi Kan Saya Enggak Pernah Menyapa Satu Per Satu Yang Enggak Enggak Pernah Karena Kalau Satu Per Satu 1.500 Orang Rampung Kapan Maka Kita Buatkan Grup Di Whatsapp Agar Nantinya Mudah Untuk Berkomunikasi Ya Satu Konsep Majlis Aradok Adalah Majlis Ini Sesuai Dengan Prinsip Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Dalam Urusan Politik Kita Tidak Memihak Siapapun Tapi Memihak Semuanya Karena Semua Anak Bang Bangsa TNI Polri Netral Ya Netral Semua Adalah Sahabat Semua Teman Fokusnya Kami Di Majlis Adalah Belajar Mengajar Belajar Mengajar Dan Berbagi Manfaat Masing-masing Berikan Manfaat Karena Ada Teman-teman Disini Yang Ngasih Manfaat Dengan Jadi Relawan Bagian Ngepel Itu kan Bagi Manfaat Ada Yang Jadi Relawati Bagian Rajang-rajang Berambang Ini Juga Memberikan Manfaat Ada Yang Bagian Pegang Kamera Ini Juga Ngasih Manfaat Ada Yang Bagian Titip Duit Untuk Lampu Untuk Semua Ini Juga Ngasih Manfaat Kami Biasa Berjamaah Dalam Segala Hal Maka Ketika Kami Membangun Pun Kita Ajak Teman-teman Relawan Yuk Kumpul Yuk Ayo Kita Gali-gali Pondasi Ayo Kita Robohkan Bangunan Ayo Kita Ratakan Ini Juga Relawan-relawan Yang Kerja Ini Mulai Tadi Ngangkuti Berangkal Berangkal Dan Sebelumnya Ngelepasi Kayu-kayu Nurunin Genteng Ini Kerjaan Dari Relawan-relawan Majlis Ar-Rollah Kemudian Ada Pula Yang Membantu Dengan Menggambar Nanti Gambarnya Bangunannya Seperti Seperti Apa Berbagi Pokoknya Berjamaah Nah Kita Masih Kurang 4,2M Dan Waktunya Di Jumat Malam Sabtu Ahad Senin Siang Harus Lu Lunas Maka Saya Mengajak Siapapun Anda Siapapun Anda Siapapun Antum Yang Menyaksikan Tayangan Ini Dimanapun Berada Kalau Mau Fadilah Yang Besar Mau Pahala Yang Besar Salah Satunya Pahala Besar Itu Banyak Caranya Salah Satunya 6 Bulan Harus Lu Lunas Dan Kami Gak Gak Berhenti Membangun Gak Nunggu Lunas Baru Dibangun Ini Saja Masih Kurang Banyak Hal Yang Kami Bayar Sudah Kami Robohkan Ini Yang Nekat Yang Mana Yang Beli Atau Yang Punya Tanah Yang Punya Tanah Sudah Tahu Saya Gak Punya Duit Kok Dizinkan Ngerobohkan Yang Punya Tanah Itu Yakin Sama Saya Mungkin Melebihi Saya Pada Diri Saya Sendiri Ada Orang Yang Nanya Sama Saya Bik Kok Bisa Yakin Saya Cep Orang Lain Yakin Sama Saya Masa Saya Gak Yakin Sama Diri Saya Sendiri Saya Harus Bisa Minimal Yakin Sama Dengan Orang Orang Lain Jadi Siap Kawan Kawan Yang Punya Grup Whatsapp Siap Membantu Share Sekarang Handphone Dipegang Nggak Itu Handphone Dipegang Ya Ini Handphone Saya Yang Pegang Handphone Ini Sekarang Kalau Tadi Dapet Share Di Grup Atau Dimanapun Yuk Sekarang Jadikan Itu Share Di Status nya Yuk Sekarang Share Itu Di Grup Whatsapp Antum Dimanapun Share Informasikan Minimal Dengan Bantu Share Itu Sudah Fadilah Luar Luar Biasa Share Kan ringan Itu Nge Share Kemudian Mohon Maaf Ini Telepon Penting Bismillah Mas Saya tahu Itu Ada Suaranya Relawati Yang Masuk Di Live Streaming Suara Relawati Masuk Di Live Streaming Ya Lanjut Jadi Sekarang Ini Siapapun Yang Sedang Pegang Handphone Tolong Tolong Bantu Dengan Share Siap Semuanya Baca Bismillahirrahmanirrahim Turukan saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ya Hannan Ya Mannan Ya Fattah Ya Razak Ya Gani Ya Mughni baca bismillah sholawatin, share, bismillah termasuk yang di rumah ya di youtube, yang pegang handphone, share kekeluarganya, kerabatnya, temannya, sahabatnya share, ajak semuanya untuk ikut andil, 1 rupiah 2 rupiah, 20 rupiah iya, untuk apa? untuk melunaskan tanah ini dan membangunnya, dan saya akan laporkan update itu insyaallah hampir tiap hari, karena kita suka upload bagaimana kawan-kawan kerja bakti nanti kalau sudah jadi, silahkan datang ke sini nikmati, belum jadipun bagian dari pengguna ini sudah dinikmati orang bah, orang banyak udah semuanya? share ya, nah untuk pemirsa di rumah, sahabatku dimanapun untung berada kalau saat ini anda pegang aplikasi dari bank anda masing-masing, bank apapun itu maka kami sudah siapkan banyak rekening atas nama novel ada yang suka nanya sama saya Habib, kenapa enggak pakai nomor rekening yayasan, kenapa enggak pakai nomor rekening yayasan saya ada nomor rekening yayasan tapi beberapa kali saya cantumkan nomor rekening yayasan dan nomor rekening yang lain saya hilangkan saya diprotes sama jamaah kami tidak mau transfer ke yayasan maunya ke nomor pribadi Habib ya, maunya ke nomor pribadi Habib nanti kalau Antum ingin nomor rekening yayasan WA saja pribadi saya saya akan kasih nomor rekening yayasan Ar-Rolloh semuanya ada nomor rekening yang atas nama saya cuma lima lima huruf N-O-V-E-L novel itu ada di BSI sebagai rekening utama Bank Syariah Indo-Indonesia BSI kemudian baru bank-bank yang lain ada BCA ada Mandiri ada BRI ya ada BNI saya cantumkan sedikitnya lima sedikitnya lima nomor rekening Anda yang punya aplikasi dari bank Anda masing-masing kalau mau ikut andil jangan nunggu besok kenapa? karena ada seorang ulama lagi mandi di kamar mandi lagi mandi di kamar mandi terus teriak-teriak manggil istrinya padahal ngomong di kamar mandi itu kan makroh hukumnya ma makroh ini ulama tadi teriak-teriak manggil istrinya istrinya pun nanya ya kenapa kok teriak-teriak manggil tolong itu yang disana sedekahkan kirimkan ke sana istrinya kan paham ngomong di kamar mandi ini makroh gak bagus gitu nanya kenapa gak nunggu saja nanti setelah keluar dari kamar mandi jawabannya saya khawatir nanti keluar dari kamar mandi hati saya udah digoda setan sehingga saya udah eman-eman gak jadi sodakoh kadang-kadang kita udah mau sodakoh baju ya jaket terkesayangan mau dikasihkan temen ngomongnya di kamar gak segera dikasihkan itu itu keluar dari kamar saya tahu udah ambil si eman-eman lu itu kenang-kenangan waktu kamu pergi ke sana lu eman-eman itu oh gak sidok akhirnya gak jadi sodakoh gak usah nunggu kaya orang kaya itu orang yang merasa cukup dengan yang dimiliki itu orang kaya kalau nunggu banyak harta itu bukan nunggu kaya itu cuma nunggu nambah ang angka jadi sungguh rugi kalau kita mengukur kaya itu tergantung angka padahal kaya itu bukan masalah ang angka masalah hati ini puas gak dengan apa yang dikasih Allah kalau hati kita puas ridho dengan yang dikasih Allah berarti kita orang kaya kaya bukan karena harta harta itu cuma ang angka yang kamu bisa sumbangsikan malam hari ini saat ini berapapun yang bisa ditransferkan mau cuma 1000 rupiah ya 1000 rupiah insyaallah barokah kenapa? karena berjamaah maka segera transfer ke nomor kening yang tertera di layar monitor nah besok atau mungkin gak sampai besok mudah-mudahan malam hari ini dengan izin Allah Ta'ala Allah kirimkan rezeki dari segala arah yang gak bisa saya sangka yang gak bisa saya fikir yang gak bisa saya perkirakan ya tiba-tiba saja kok kemudian nanti selesai la haula wala kuata illa billah manusia tugasnya adalah bergerak keep swimming kalau kata finding Nemo ya teruslah berenang akhirnya akan menemukan Nemo itu bapak ibunya nyari anaknya itu ya akhirnya kita ketemukanlah berenang terus kalau kata orang Jawa obah mamah obah terus ya kalau kata orang yang tenggelam asal kamu bergerak kamu gak akan tenggel tenggelam enggak terus gitu ya gak akan tenggel tenggelam walaupun gak bisa renang bergerak gak akan tenggelam kalau kata bahasa Arab al-harokah barokah asal kamu mau berusaha nanti dikasih keber keberkahan seperti Sayyidatuna Mariam alaihassalam usahanya apa batang gorma ini gak bakal bisa ubah batang gorma ubah tanggorma dari kayu yang kokoh ya digerakkan gak bergerak tapi Allah turunkan keberkahan dijatuhkan itu apa namanya biji-bijinya itu jatuh kormanya jatuh ya makanya saya ajak semuanya yuk yang bisa dilakukan dilakukan ya kalau saya udah tak kasihkan semua ini entean-entean gak ada lagi yang bisa tak kasihkan ini ya habis yang aset yang ada ini aset yang dipakai untuk kepentingan umum ya untuk orang bah orang banyak ada mobil tapi kalau saya jual nanti teman-teman saya kalau mau ngurusi majlis gimana caranya itu ada mobil HIS untuk keperluan santri dan lain sebagainya banyak hal disini aset yang dipakai untuk kepentingan majlis tidak bisa di dole tapi yang bisa saya jual sudah saya ju jual clear semuanya kok diam semua kenapa ini saya tampak nestapa atau tampak bahagia bahagia utang banyak utang banyak bahagia kok jelengan gak punya utang nestapa yang bahagia asal kamu berhutang untuk orang banyak jangan khawatir karena Allah itu maha malu kalau hambanya itu dermawan kok Allah seperti mau dikalahkan Allah malu ya Allah gak mau seperti itu maka Allah akan tunjukkan betapa maha dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala sambil kawan-kawan di belahan bumi manapun insya Allah digerakkan hatinya untuk transfer ke nomor keneng yang tersebut layar monitor mari tirukan saya baca zikir yang satu ini ya karim ya karim ya karim ya karim ya karim ya Allah ya karim ya Allah ya hanan ya mannan ya fatah ya razaq ya ghani ya mugni ya hanan ya mannan ya fatah ya razaq ya ghani ya mugni ya hanan ya mannan ya fatah ya razaq ya ghani ya ghani ya mannan ya mannan ya fatah ya razaq ya ghani ya mugni ya karim 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 karomuk ya Allah alhamdulillah nah sekarang saya minta make satu lagi mas roni make wearersnya udah siap pegang aja saya mau tunjuk saat asal tunjuk ya nanti saya mau ajak ngobrol mulai dari yang pakai kacamata sebelah kanan saya masnya ini jenengan mas eh yang nolah itu yang nolah ke belakang iya berdiri mas berdiri biar kelihatan kamera namanya siapa nama saya Muhammad Zafir Nabilah Muhammad Zafir Nabilah Zafir Nabilah Zafir itu pria yang beruntung mungkin di Indonesia Zafir itu ya Nabilah yang cerdas namanya Masya Allah itu Muhammad yang beruntung dan cerdas dari mana asalnya saya asli Gorontalo cuma kuliah di UNS asli Gorontalo kuliah di UNS apa yang menarik perhatianmu sehingga datang ke sini buat nimba ilmu banyak tempat untuk menimba ilmu kenapa ke sini apa karena saya ganteng gitu karena terjangkau juga tempatnya tempatnya terjangkau dekat UNS satu itu yang kedua dari mana tahu saya saya kan gak begitu terkenal dari teman dari teman mana temannya ada di sini enggak tahu enggak tahu juga tapi temannya ngasih tahu oke berapa kali udah datang ke sini yang ini udah ketiga yang ketiga ya berarti termasuk baru datang tiga kali coba ceritakan dengan bahasamu sebebas mungkin apa yang kamu rasakan tiga kali datang ke sini bebas terserah bisa bisa dapat teman baru terus bisa dapat ilmu yang belum saya tahu bisa dapat ketenangan bisa dapat teman baru bisa dapat ilmu yang saya belum tahu kalimatnya ano ya Pak bersajak ya kamu mahasiswa fakultas apa nih teknik civil kok bersajak mungkin jiwamu jiwa seni Masya Allah kemudian bisa mendapatkan ketenangan betul ya bisa dapatkan ketenangan pertanyaan dari saya satu lagi saranmu buat saya apa bisa belum bisa berdakwah ke seluruh Indonesia sarannya itu saya disuruh berdakwah ke seluruh Indonesia emangnya belum betul saya belum saya belum itu saya belum berdakwah ke seluruh Indonesia jazakumullah heran insyaAllah kita akan manfaatkan teknologi sebaik mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana pendapatmu tentang tanah yang kami beli dan belum masih jauh dari kata lunas ini dan besok Senin harus kami lunaskan pendapatmu seperti apa santai-santai ambil nafas dulu Anda masuk Youtube dengan jumlah subscriber 960 ribu sekian semoga pembangunnya bisa cepat selesai amin biar jamannya tambah banyak amin pertanyaan saya kamu yakin Senin memang bisa kebayar insyaAllah bisa dia aja yakin masa saya gak yakin insyaAllah jazakumullah heran makasih ya masnya ya depan dulu sini Rony dengan kopiah uniknya dan masuk tim gondrong juga ini insyaAllah saya punya teman-teman robotnya gondrong banyak berdiri mas sini biar kelihatan kamera tak bobo insyaAllah siap kamu apanya kafa kamu temen ya adep sona nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh pendakwah ini nama nama riva'i aji nur cahyo masyaAllah riva'i aji nur cahyo cahyo nanti cahyo enak sainganmu ya riva'i aji nur cahyo asli kaliniti siwal bagi asli bagi bagi terus kenal sini dari mana dari teman teman yang mana yang mana sedanten goyanggu yang kopihan atau yang gak kopihan yang gak kopihan namanya siapa Muhammad Abdul Majid loh Muhammad Abdul Majid ini banyak Muhammad MasyaAllah asli bagi juga MasyaAllah oke nanti kita bahas beliau nanti kamu aslinya dari bagi kenal ini dari Muhammad Abdul Majid padahal namamu riva'i Aji Nur Cahyo MasyaAllah namanya bagus-bagus warga bagi namanya keren-keren ya itu bagi semua namanya cakep-cakep akhir zaman kok namanya seperti ini saya seneng Alhamdulillah nanya boleh Mas Muhammad kok Muhammad Nur Cahyo panggilannya siapa Aji apa riva'i imam Ahmad riva'i tinggi tadi kau riva'i riva'i beranika belum tereng oh ganteng loh ya kalau ada yang mau nikah sama beliau InsyaAllah ganteng wajah soleh ya tapi dibuktikan dulu karena kadang yang ganteng wajah soleh ternyata penjahat oh no gitu ya harus dites kalau ini enggak InsyaAllah ganteng soleh InsyaAllah InsyaAllah yang kumpul sama kita ini semua orang baik InsyaAllah dengan segala kekurangannya itu orang baik ya punya kekurangan kekurangan enggak membuat seorang jadi jelek enggak baik itu enggak bisa hilang karena kekurangan riva'i berapa lama udah datang ke sini sampun saking SMK hari ini berapa tahun berarti ini udah lulus SMK nganggur tiga tahun MasyaAllah pengumuman kamu nganggur bahagia masyaAllah lulus SMK terus tiga tahun nganggur dalam arti tidak bekerja di suatu lembaga gitu ya tapi kan tetap golek duit leperti nggak nganggur pertanyaan saya apa yang paling menyenangkan disini buat kamu menimba ilmu itu pasti namanya juga majizilmu yang paling apa selain itu ya kumpul kali orang 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 soleh ini MasyaAllah tersanjung saya kumpul kali tiang tiang soleh ini MasyaAllah terus ini urusan perunasan tanah pembangunan ini menurut kamu besok hari Senin masih kurang 4,2M karena udah kumpul 800 ini masih kurang 4,2M menurut kamu gimana sarannya apa tempat kan potong tidak yang kumpul mengga kumpul mengga kaget 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 kenapa kamu kaget ekonomi akonomi dan murad marit Aji電웃 ekonomi yang murad marit terus kamu lihat seperti ini tuh kamu pengennya ngapain hebat ih detu mould ikut andil pengalaman Ketua ekonomi murad marit tapi Atik kucar murad marit makanya akan ikut andil sak mambu ini ngepel ya ngepel ya ngepel ya ngepel ya ngepel ya hadir majelis ya hadir majelis iso ngetok naik kopi yang ngetek naik kopi kita masuk andil kopi gak ngetek kan bahaya harusnya habis jazak mullah heron ini saya baru ngobrol betul sekarang ini ya berapa yang hadirkan saya enggak tahu karena masih seharusnya konsepnya umum siapapun boleh dah datang modelnya seperti seperti apapun boleh dah datang yang penting di majelis ya jaga tata tertib majelis sesuai aturan agama dan negara-negara karena kita hidup itu harus beragama dan bernegara-negara jazak mullah heron eh sahabatku di rumah jangan lupa ini asyik menikmati ngobrol kita gak transfer-transfer ini yang di rumah ini transfer yang di rumah ya berapapun silakan antum yang pengen ikut andil berapapun silah silakan bebas ya be bebas ya udah cukup pengen kopi nggak ya saya baru dengan jemputan ke Dewi berbagi lah berjamaah Alhamdulillah Turai santri itu gitu enak lanjut al-jamaah barokah berjamaah itu ber-berkata Alhamdulillah kok gak ente Masya Allah katanya sunyisakan disisakan bener makasih banyak sun Alhamdulillah hai 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 Turano sebelahmu singkocomoto Adi ga usah hai 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 ya sahabatku sudah yang sudah transfer ya ajak yang untuk transfer ya saya nih eh lagi bersemangatnya berbersemangat siapapun antum kalau pengen pengen ya pengen punya apa ya tabungan di majelis ini ya malam ini kesempatan paling besar malam ini kesempatan paling besar karena saat kami betul-betul membutuhkannya kalau mau nolong orang itu pas orang lagi butuh-butuh itu ditolong nilainya besarnya luar biasa makanya sahabat yang ikut perang badar itu enggak bisa dikalahkan sama sahabat sahabat manapun sahabat yang ikut perang badar itu kalau sholat softnya paling depan ya softnya paling depan karena ikut perang badar karena saat itu Nabi SAW lagi butuh-butuhnya teman untuk berjuang kok ada 313 yang sih siap ini sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah mengatakan itu sahabat yang ikut perang badar setelah ini berbuat dosa apapun tetap masuk suargo karena udah diampuni sama Allah ta'ala dan enggak mungkin sahabat berbuat dosa karena sahabat toat sama Allah ta'ala tapi jaminannya Allah sampai segitu kenapa karena punya jasa yang besar di saat perjuangan itu sulit nah sekarang ini bukan sulit tapi lagi dibutuhkan ya lagi dibutuhkan senen harus lunas 5 miliar satu rupiah dua rupiah antum itu sangat membantu orang Pak orang banyak Insya Allah sambil saya ngecek-ngecek coba sekarang dari ibu-ibu tolong Mbak Lulu mana Mbak Lulu ya make nya tolong kasihkan ke Mbak Lulu ya tolong Mbak Lulu itu dibawah sana dibawah sana saya juga enggak begitu kelihatan ada yang pakai kerudung pink itu kan paling beda sendiri bajunya kembang-kembang hijau semu biru toska atau apa itu ya nah coba diserahkan itu Bismillah Alhamdulillah ya silahkan didampingi Mbak Lulu biar enggak gemeter mohon maaf ini saya sengaja begini biar biar dunia melihat jamaah Majlis al-Rodho maaf dengan siapa saya bicara Siti Mbak Siti Mbak Siti dari mana dari Mojo Songo dari Mojo Songo udah berapa tahun di Majlis al-Rodho itu dari 2014 berarti sudah berapa tahun itu sembilan tahun betul ya 900 2014 berarti awal-awal kita mulai bangun musola ya awal-awal pertanyaan saya apa yang anda rasakan selama bersama-sama cari ilmu apa di sini Hai ketenangan tip ketenangan setelah lagi adem di hati adem itu bedanya apa itu ya jadi cuman cari apa padanan kata ketenangan di hati adem apalagi seneng banyak teman seneng banyak temen Oke pertanyaan saya dengan adanya yang insya Allah jadi tempat baru ini sehingga ibu-ibu bisa enggak repot-repot ke atas itu cukup menyenangkan atau tidak menyenangkan menyenangkan Alhamdulillah terus sarannya jenengan buat semua jamaah YouTube saya apa nih kalau lihat tayangan semacam ini kira-kira saya nyuruh transfer atau cukup atau cukup ngelamun transfer supaya eh cepat pembangunan selesai Oh begitu ya itu ada saran dari Pak Siti untuk sahabatku dimanapun antum berada untuk transfer terserah satu rupiah dua rupiah tiga rupiah ya Insyaallah barok barokat saya memang malam ini betul-betul niat ya niat untuk menggalang dana semaksimal mung mungkin sehingga biar apa ya kawan-kawan saya kan sudah mau gali pondasi mau begini masa saya kok enggak mau berjuang begini ya saya bisanya begini ya saya begini begini dan saya jualan loh happy etawa saya jualan tuh jualan betul happy etawa tadi live happy etawa saya jualan juga buku ya jualan bu buku yang bisa saya kerjakan nih buku ini contoh di buku saya manusia langit nih bisa dicari di tiktok ya manusia langit juga buku solusi ya bisa dicari di tiktok manusia langit dan solusi akun tiktoknya apa Habib Novel official ya Habib Novel official Makasih Mbak Siti di bagian atas ini Mbak Lulu ya sahabatku dimana penutup berada yang ingin ikut andil untuk pelunasan pembangunan dan sebagainya tanah baru ini maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor Senen kami harus membayar sejumlah kurang lebih 5 miliar rupiah satu rupiah dua rupiah dari antum insyaallah akan sangat berarti dan manfaat untuk semuanya Amin ya untuk yang pakai kacamata kurdung biru nah betul ya monggo namanya siapa Bu nama saya Nur Fauzia kok Akehan Nur Masya Allah Mbak Nur Fauzia aslinya dari mana dari sini aja bib sininya mana karena saya cari di peta sini aja nggak ada rumah saya di Mojo Mojo Pip Oh Mojo bukan tidak pakai Songo ya Enggak itu Mojo Songo yang sini Mojo saja nggak pakai Songo di Mojo berapa lama udah ikut majelis Allah Maaf Beb baru jalan setahun ini setahun itu baru ya padahal tadi baru tiga kali Masnya itu berarti ibu udah lebih senior tiga selama setahun apa yang didapat di sini yang pertama pertama bertambah ilmu terus bertambah teman Beb terus juga menambah ketenangan hati karena sebelum ke majelis itu gimana ya hatinya beda Beb sama setelah masuk di majelis ini Alhamdulillah yang jelas di majelis dapat tenang gitu ya iya dapet ilmu juga Beb udah buat ilmu juga roti dapat enggak dapat Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Nah komentarnya apa dengan adanya nanti ini gedung baru untuk ibu-ibu ini biar bisa ngajinya lebih nyaman ya Alhamdulillah ya Beb jadi tidak naik tangga kadang saya sendiri juga agak waspas naik tangga kakinya juga sakit kalau naik tangga Oh berarti perlu ya ini segera dibangun ya Iya Alhamdulillah kenapa saya ngomong begini karena banyak orang yang mungkin nanya itu buat apa itu apa namanya beli tanah ini buat buat apa bangun ini untuk apa biar tahu gitu ya Kenapa kita sampai upayakan beli tanah kita membangun semua ini ya karena kita pengen memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang cari ilmu dan majelis Allah ini bukan ormas bukan organisasi masyarakat enggak bukan juga apa namanya majelis eksklusif di data kalau punya kartu anggota baru boleh masuk enggak di sini pokoknya datang ya auratnya ditutup ya duduk ngaji selesai siapapun kamu agamanya apapun silahkan ya silahkan karena saya nggak pernah membagikan ilmu saya khusus untuk orang tertentu tapi ilmunya Allah ta'ala ini dipersilahkan diajarkan kepada seluruh umat manu manusia ya syukur-syukur nanti ada yang dapat hidayah ya ada yang ucapkan syahadat itu suatu eh banyak kebahagiaan buat kita semua semua makasih Mbak Nur ya jazakumullah khairan Alhamdulillah saya rasa dua ibu-ibu ibu-ibu tadi sudah cukup mewakili biar perut-perut yang kelaparan ini tidak jadi semakin lapar karena anginnya ternyata dingin juga ya ya dingin ya anginnya dingin juga di dalam sumu di sini dingin berarti nggak usah dibangun aja ya dingin gitu ya kita akan bangun tapi ya nanti udaranya biar tetap bisa senyaman ini ya karena ini kan ruangan terbuka menyenangkan jadi urut tuh ya gini hidup tuh dibagi itu ya dibagi dibagi kalau dibagi buat orang banyak kan kitanya seneng apalagi kalau yang seneng banyak tadi saya nyetir dari Jakarta ke Solo di mobil tuh saya lihat satu tayangan nasihat dalam bahasa Jawa yang maknanya gitu ya aku suruh ngulangi enggak bisa mau saya cari nanti itu maknanya itu indah sekali kalau mau menyenangkan orang yang lapar ya menyenangkan orang yang lah lapar sesuap nasi itu udah cukup orang seneng kalau mau menyenangkan orang yang kehujanan selembar daun pisang itu juga cukup jadi Pak payung dan itu udah menyenangkan kalau mau menyenangkan orang yang lagi sedih modalnya itu lambe ini asal ngomong menghibur orang ya cukup sesenang mau menyenangkan orang itu intinya mudah yang susah itu apa yang susah itu kamu punya kemauan untuk menyenangkan orang kamu punya kemauan untuk menyenangkan orang itu enggak semua orang punya seharusnya kita bisa bantu nyenangkan orang dengan mulut kita ya dengan mungkin masakan kita kan bisa itu tapi kenapa kok enggak kita lakukan karena kita enggak punya kemauan untuk menyenangkan orang lain nah kita ini hidup bukan sendiri kodratnya manusia ini hidup berjamaah seperti kata seorang di luar sana ya bukan berbahasa Indonesia pakai bahasa Inggris itu pernah ngomong yang maknanya sebegini pohon yang ada buah itu pohon itu enggak pernah makan buahnya sendiri betul ya air itu enggak pernah juga menikmati dirinya sendiri air itu mengalir memberikan dirinya kepada orang-orang lain kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri tapi kita hidup untuk bersama dengan orang lain maka yuk kita konsep berjamaah ini terus tularkan ya terus tuh tularkan selama itu dalam kebaikan ya dalam kebaikan tularkan ajak orang untuk berbagi ajak orang untuk datang kesini kita ngaji bareng ya seneng bareng ya enggak ada kata sedih bareng yuk sedih bareng moh aku ayo seneng bareng kalau kalian lagi sedih kita akan jadikan itu sesenang nanti kalau kita kumpul sama yang seneng-seneng dalam tola bola ilmu begini sedih itu akan hilang dengan sendirinya dia akan pergi dengan sen sendirinya maka untuk mengakhiri kajian di malam hari ini karena ini sudah jam 11 kurang sembilan menit ya dan saya juga sudah lapar antum juga sudah lapar saatnya kita makan dengan ya mumpung masih terbuka begini ya nantinya kita akan tambah ini luasan sekitar sembilan meter untuk bangunannya kemudian nanti disisakan sekitar empat meter untuk apa halamannya sehingga antara musola dengan bangunannya ada jarak sedikit tapi tetap memandangnya lang langsung nantinya kalau datang bisa sambil jalan-jalan di depan dulu sehingga nggak kebak bangunan semua udaranya biar seger udaranya biar bersih bentuk musolanya juga akan semakin kelihatan dan akan semakin kita rapikan dan nanti toiletnya juga dirubah nggak di sana nanti toiletnya ada di depan situ toilet dan tempat wudhu sehingga datang bisa langsung wudhu yang mau ke toilet bisa ke toilet pokoknya kita buat yang ajib yang asyik yang ajib yang yang asyik dan yang paling menyenangkan yang ngomong enggak punya uang yang ngomong enggak punya uang tapi saya punya Tuhan saya punya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya semuanya saya yakin Allah Ta'ala akan pereskan ya apa yang menjadi hajat antum dan hajat saya hajat kita semua masalah wal jamaah ala hadhiniyah walakul niyatin salihatin jamiah nafiah wa'ala manhaibu na'ali wa'ala hadhratin Nabi s.a.w. al-fatihah bagi siapapun yang ikut andil untuk majlis ini dalam bentuk apapun ya dalam bentuk apapun dalam bentuk berdoa bantu share dalam bentuk memenyumbangkan lewat transfer dan lain sebagainya Mari kita bacakan satu al-fatihah semoga hajat-hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala masalah wal jamalah waridawal inayah dilindungi diri dan keluarganya dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah dijadikan hidupnya bahagia dunia bahagia akhirah mulia dunia mulia akhirah selamat dunia selamat akhirah tentram dunia diberi kesehatan lahiriyah dan batiniyah dijadikan anak keturunannya soleh dan solihah dijadikan pasangan hidupkan pasangan hidupnya membahagiakan dunia akhirah dijadikan akhir usianya kelak setelah panjang umur dalam segala kebaikan kenekmatan husnul khatimah ala hadini al-fatihah kemudian salah satu tukang yang aktif kerja bangun majelis ini yang kadang lembur sampai jam 12 jam satu ya Mas Rianto istrinya dua hari yang lalu meninggal dunia di Yogyakarta dan sudah dimakamkan di rumah sakit di Yogyakarta dan sudah dimakamkan Mbak Endang Almarhumah semoga ruh beliau diletakkan di surga bersama para nabi para studikin para syuhadat dan para solihin diampuni segala kesalahan dan dosanya diterima semua amal solehnya tidak dijadikan yang ditinggalkannya tabah dan mendapatkan kenyamanan ketenteraman dalam hatinya diteguhkan imannya dan kita semua panjang umur fituatillah sehawal afiah dan kelak wafat dengan husnul khatimah ala hadiniyah al-fatihah mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca jangan lupa sahabatku dimanapun untuk berada jika ingin ikut adil saat ini dan seterusnya silahkan transfer ke nomor geneng yang tertera di layar dan monitor insyaallah berkah untuk semuanya Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah